Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sahabat Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita mengucapkan kalimat utahmid Sebagai ungkapan syukur bilisan kita Atas semua anikmat dan juga anugerah Yang telah diberikan Allah SWT kepada kita sekeluarga Mari kita membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita rindukan Dan Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya Fid dunia wal akhirah Tentunya dengan rida dari Allah SWT Amin Allahumma amin Mari bersolawat bersama-sama Ya Rabbi Salli ala Muhammad Ya Rabbi Salli alaihi wa salim Ya Rabbi Salli ala Muhammad Ya Rabbi Salli alaihi wa salim Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang sangat kita rindukan syafaatnya Besok pada hari kiamat Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Setiap orang pasti memiliki saat Dimana dia berada pada kondisi yang terpuruk Berada dalam lingkaran masalah yang besar Ataupun juga sedang mendapatkan Persoalan yang bebannya begitu berat Sehingga setiap orang pasti merasa Dia berat hidupnya Susah hidupnya Dan menerita hidupnya Sahabat yang dimuliakan Allah Seberat apapun masalahmu Baca ini insya Allah Pasti beres Buktikan sendiri Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Orang yang beriman memiliki pegangan Dan pegangan itu Kalau dipegang dengan benar Maka insya Allah Tidak ada masalah yang berat Dan tidak ada masalah yang Banyak Serta tidak ada masalah yang besar Karena orang-orang yang beriman Selalu menjadikan Allah SWT Sebagai sandaran Allah SWT berfirman Barang siapa yang berdoa Maka akan digabulkan oleh Allah Salah satu cara yang bisa kita amalkan Yang bisa kita baca Ketika masalah yang sedang mengganggu kita Begitu berat Adalah sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim berikut Dari Dari Suhabat Umar bin Khattab Radiyallahu Anhu Bahwa Nabi SAW bersabda Sesungguhnya Allah akan mengangkat Derajat beberapa kaum Dengan Al-Kitab Atau Al-Quran ini Dan merendahkan Derajat kaum yang lain Dengannya juga Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Barang siapa Yang ingin Mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan Mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi Maka kuncinya adalah Membaca Mus'af Al-Quran Sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita ingat lagi Mari kita lihat lagi Mari kita ambil lagi Mari kita bersihkan Mus'af Al-Quran yang berdebu Kemudian marilah kita baca bersama-sama Terlebih dahulu diawali dengan mengambil air wudhu dulu Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Ada seorang sahabatnya Nabi Muhammad SAW Yang bernama Khalid bin Walid Khalid bin Walid ini merupakan seorang panglima perang umat muslim Yang sangat berjasa dalam penyebaran ajaran agama Islam Hidupnya disibukkan ketika itu dengan urusan jihad visabilillah Mengamalkan isi atau isi kandungan dari Al-Quran Tetapi sahabat yang dimuliakan Allah Ketika dia kembali kemudian dia mengambil Mus'af Al-Quran Dia meneteskan air mata Dia menangis Kemudian dia berbisik Barangkali seperti ini bisikannya Aku telah sibuk dengan urusan jihad Sehingga aku jarang membacamu Barangkali kalau dibahasakan kita sekarang seperti itu Artinya apa? Seorang Khalid bin Walid Panglimanya perang umat muslim Yang sangat berjasa dalam penahlukan wilayah-wilayah di luar Islam Yang sangat berjasa Karena mengamalkan Al-Quran Berjihad di jalan Allah Memerangi musuh-musuhnya Allah Tetapi ternyata ketika dia jarang membaca Al-Quran Dia pun menangis Sahabat yang dimuliakan Allah Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Bagaimana ketika kita tidak membaca Al-Quran Sudah lama tidak membaca Al-Quran Apa yang kita rasakan? Apakah hati kita biasa-biasa saja dan tidak merasa ada yang kurang? Kalau begitu Mari kita contoh sahabat Khalid bin Walid Jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman Jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup kita Dan bacalah selalu Al-Quran Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Dari sahabat Usman bin Afan Ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran Dan mengajarkannya Kemudian di dalam hadis riwayat umat muslim Juga disampaikan Dari sahabat Abu Umam Mah R.A Ia bercerita Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Bacalah Al-Quran Karena ia akan datang pada hari kiamat Sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya Sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita mulai Kita isi hari-hari kita Dengan senantiasa membaca Al-Quran Kalau kita tidak bisa membacanya di waktu pagi Bacalah di waktu siang Kalau kita tidak bisa membaca di waktu siang Bacalah di waktu sore Kalau kita tidak bisa membacanya di waktu sore Bacalah di malam hari sebelum kita tidur Semoga Allah s.w.t Meridui kita untuk menjadikan Al-Quran Sebagai bacaan kita secara istiqomah Amin Allahumma amin Mudah-mudahan video ini bermanfaat Mohon maaf atas semua kesalahan dan kehilafan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh